hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali lagi bersama seri Captain Yogi di GTV channel tentunya guys Oke di video kali ini kita bakalan membahas event pembaruan yang bakalan hadir depannya di hari Kamis ini yaitu di tanggal 23 Mei ya karena ada beberapa event yang sudah selesai dan juga ada beberapa event yang bakalan mulai pastinya Oke sebelum telanjutkan videonya channel ini cara suka komen dan juga di subscribe pastinya dan langsung saja kita membahas videonya guys so guys yang pertama kita bahas di sini adalah untuk event target kempanyi yang mana di sini bisa mengetahui itu adalah berhadiah para pemain-pemain epic dan juga beberapa pemain ikonik yang dibangkitkan oleh konami gesia yaitu bring back itu guys ya atau ya mengenang-enang itulah dimana di sini ini untuk target kempanyi bisa teman lihat untuk mobile anniversary ini kan kemarin kita sudah dikasih beberapa kesempatan untuk gacha sih Beckenbauer ini guys ya cuman di sini banyak teman semua yang bertanya dan juga banyak dari teman semua yang belum dapat dan di sini teman semua tenang aja karena di sini bisa teman lihat untuk event ini masih berlangsung hingga 30 Mei dan 30 Mei hingga 6 Juni guys ya di mana di sini untuk kami sini itu bakalan mulai putaran pertama untuk target kempanyi terbaru jadi di sini target ditambahkan setiap minggu Nah jadi teman semua masih bisa mendapatkan hingga total 70 lebihan gacha epic di Beckenbauer ini guys kemudian di sini banyak dari teman semua yang bertanya Bang apakah itu bakalan digantikan untuk epicnya atau ikoniknya dengan yang baru Nah di sini banyak yang bertanya apakah ikonik Messi Beckham Roberto Carlos Apoto ataupun Cristiano Ronaldo bahkan ditambahkan oleh Konami dan kayaknya enggak bakal guys ya Messi dikeluarkan oleh Konami dengan event bersamaan dengan Epic Beckenbauer karena event ini masih berlangsung hingga akhir season ini guys ya jadi di sini untuk ikonik ini tidak bakalan ditambahkan oleh Konami karena ini sudah di luar event gitu guys jadi teman semua jangan terlalu berharap lah gitu guys jadi untuk pemainnya masih si Beckenbauer Raspor Modric sama Alfonso Davies dan untuk Messi kayaknya enggak bakalan dikeluarkan oleh Konami versi ini cuman kita tunggu aja kami sini apakah ada kejutan lainnya guys ya Oke itu dia Oke selanjutnya di sini banyak juga pertanyaan dari teman semua tentang kartu highlight gitu guys ya dimana minggu beberapa minggu kemarin kan waktu itu Internasional Milano juara Liga Itali guys ya dan kita dikasih FC Internasional Milano kartu highlight sebanyak tiga pemainan kalau nggak salah guys ya dimana disitu kita dikasih hadiah di acara tantangan dan kita selesaikan dan dikasih ini Nah apakah ini bisa juga berlaku untuk Liga Premier Inggris Nah itu masalahnya guys ya karena disini yang juara itu adalah Manchester City lagi guys dimana disini berhasilnya Manchester City menjuara ini membuat kita agak sedikit kecil peluang untuk mendapatkan kartu gratis lagi jadi disini untuk Manchester City kemungkinan besarnya tidak bakalan dikasih oleh Konami secara gratis dikarenakan statusnya beda dengan Inter guys ya Inter ini adalah partnernya Konami sedangkan City bukan partnernya Konami guys ya Jadi itu dia alasannya Konami tidak bakalan ngasih highlight City secara gratis guys Nah itu sama juga dengan kasusnya punya PSG guys ya PSG ini kan juara juga gitu cuman apakah kemarin kita dikasih tidak dikasih guys ya kalau dikasihkan disitu bakalan ada Mbak HP Marku Inge Sakimi fitinya dan Dembele jadi itu sama halnya dengan seorang-seorang klubnya Manchester City yang diisi para pemain-pemain top juga gitu guys ya jadi kedua klub ini tidak berpartner dengan Konami meskipun disini PSG mendapatkan logo asli jersi asli itu dikarenakan Konami hanya memiliki lisensi Liga Perancisnya saja bukan lisensi klub begitupun dengan Manchester City karena City bisa mengetahui kan di e-football itu namanya Manchester B guys ya bukan Manchester City jadi itu dia guys oke di sini teman-teman tidak perlu cemas guys ya cuman ini belum dikonfirmasi dan apakah dibatalkan atau tidak guys ya karena bisa bisa teman-teman lihat di sini data pack untuk kartu highlight nya Arsenal itu sudah ditambahkan oleh Konami di data pack mereka dimana di sini ada yah border atau ya design kartunya ada yah semacam perayaan seperti Inter kemarin guys ya di sini pemainnya ada siapa nih David Raya guys ya kemudian ada Odegaard juga lanjut di sini ada Martinelli lanjut di sini ada siapa nih guys ya Gabriel Martini Stanley ya dan di sini ada juga seorang Gabriel Jesus guys ya jadi data packnya itu sudah dikembahkan oleh Konami di e-football 2004 mobile cuman masalahnya ya teman-teman tahu lah guys yang juara itu adalah Manchester City bukan Arsenal gitu guys meskipun di sini untuk apa tuh apa tuh namanya guys ya persiapan perayaan juga ada di Emirates Stadium sih cuman ternyata yang juara itu City jadi di sini apakah batal juga kartu highlight dari Arsenal dikeluarkan oleh Konami kami sini atau tidaknya kita tunggu aja kami sini guys ya semoga Konami ngasihnya juga semoga Konami ya biar apa tuh namanya guys bikinlah judul baru gitu runner up gitu guys ya Oke kita tunggu Kamis Nah misalnya Konami merayakannya juga itu mungkin desainnya agak seperti ini ya saya karena ini sesuai dengan desain yang dikeluarkan oleh Konami di data pack mereka dimana disitu ada Odegaard Martinelli Gabriel Jesus David Raya dan Jinjengko gitu ya Oke ya kalau misalnya Arsenal juara ini 99% bakalan dikasih oleh Konami secara gratis guys ya karena Arsenal adalah partnernya Konami gitu guys ya kita tunggu aja kami sini apakah dikeluarkan atau tidaknya hanya Konami yang tahu guys ya cuman ini adalah bocoran-bocoran untuk data pack-nya yang sudah di diberikan gitu guys Oke sebelum kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya nah disini buat teman-teman semua yang masih ingin dapatin jersey baru ya untuk e-football origin nowhere itu masih berlangsung hingga Kamis guys ya Nah di sini bisa melihat waktu kita buat video ini selesai dalam satu hari 17 jam lagi dan ini harganya 100 koin jadi masih ada kesempatan beberapa jam lagi jika teman-teman ingin mendapatkan jersey bertema hitam-hitam keren ini guys ya cuman kita nggak beli nggak kepake juga sih soalnya kemudian event yang bakalan habis juga besok itu adalah kampanye reset point kemajuan secara gratis gesia jadi setelah maintenance besok itu reset point bakalan seperti semula contohnya bakalan mendapatkan atau membayar tiga ratusan ribu GP lagi atau membayar lima ratusan ribu GP lagi tergantung berapa apa tuh namanya guys berapa harga pemainnya jadi buat teman-teman yang masih ingin reset-reset pemain reset aja sekarang semuanya gitu ya nah keburu besok untuk bayar lagi gitu dan selanjutnya disini untuk es Roma juga berakhir besok untuk eventnya dimana disini adalah kita bisa simpulkan untuk big time dari es Roma ini adalah salah satu big time yang kurang peminat gesia karena user e-football mobile tuh lebih fokus menyelesaikan event-event untuk mendapatkan epic dan ikonik yang ada beken bawernya itu gesia yang anniversary selebration jadi big time ini kayaknya kurang diminati dan besok bakalan berakhir dan apakah pengganti dari big time es Roma itu andy player Blitz curler atau bukannya belum dikonfirmasi gesia cuman banyak user yang berharap juga itu digantikan oleh Blitz curler gesia yang mana terdiri Ciesa salah sama Sun hingmin cuman ya jangan berhub dulu guys sekarang konami ngeluarin kartu lagi karena masih banyak data pack big time yang belum dikeluarkan oleh konami Oke selanjutnya untuk daftar pemain player of the week kemarin kita sudah membahasnya bisa teman cek di video kita sebelumnya dan ini dia daftar pemain yang besar peluang keluar yaitu ada Foden yang membawa City juara dengan dua gol Kasemiro Bruno Gemaras 2 gol satu asis Pedri juga dua gol Kusevski dua gol Mateta tiga gol kemudian ada Gio Kers juga dan likanin dan nasi ada satu ya saya surlot masih berpeluang ada lagi kami sini karena menciptakan one trick-quad trick is ya atau quadrik lah menciptakan empat gol kegawang Real Madrid kemarin dengan pertanyaan berakhir imbang 44 guys Oke selanjutnya disini banyak pertanyaan dari teman semua bang apakah POTW UCL keluar nah kemarin kan enggak keluar gitu guys ya seharusnya jika konami ngeluarin itu kamis kemarin kalau kamis ini dikeluarkan ya inilah daftar pemainnya guys ya cuman ya semifinal guys hanya ada empat tim dan pemainnya pastinya dikit karena konami kan ngeluarin big time eh POTW itu kan 11 pemain guys kalau dikeluarin itu bakalan banyak pemain yang sama satu POTW Clubnya jadi kurang menarik jadi untuk POTW UCL sangat kecil peluangnya guys so mungkin itulah video kita hari ini guys see you di next view